Analisa sejarah bagaimana Israel bisa menahan gempuran negara-negara Arab di waktu awal pembentukan negara Israel Perdana Menteri pertama negara Israel adalah David Ben-Gurion mendeklarasikan berdirinya negara Israel pada 14 Mei 1948 Sehari kemudian negara-negara Arab menunjukkan kemurkaannya Libanon, Syria, Yordania, Mesir, Irak dan negara Arab lainnya menyerahkan pasukan militernya menyerbu Israel mulai tengah malam Angkatan udara Mesir membombardir Tel Aviv Militer Mesir juga menyerang Kafar Darum dan Mirim Serangan itu gagal Antara 15 sampai 22 Mei, militer Irak menyerang Gesser dan Puriwulfoir Serangan itu juga gagal Tanggal 17 Mei, militer Mesir masuk ke Berseba Bergerak ke utara ke pinggiran kota Jerusalem Tanggal 16 hingga 19 Mei, Israel menjadikan tentara Syria dan Libanon sebagai sasaran militer Israel merebut wilayah Akre Namun pada tanggal 18 Mei, militer Syria telah menuduki Samak, Masada dan Sarha Golan Daerah Masada dan Sarha Golan meski pada tanggal 24 Mei berhasil direbut kembali oleh Israel Pasukan Mesir dan Jordania berusaha menyerang Nekbah dari tanggal 21 hingga 27 Mei 1948 Namun gagal Meski main keroyokan, negara-negara Arab tidak gemilang dalam perang yang berlangsung selama lebih kurang 9,5 bulan itu Ketika Mesir membom kota Tel Aviv, Israel belum memiliki angkatan pertahanan seperti sekarang IDF antara pertahanan Israel justru baru berdiri 13 hari setelah perang Arab Israel meletus Negara yang baru berdiri atas restu Inggris itu hanya punya pasukan para militer terlatih yang bernama Hagana Hagana pada September 1947 Memiliki 10.489 senapan 702 senapan mesin 2.666 senapan mesin ringan 186 senapan mesin berukuran sedah 672 mortir ukuran 2 inci Dan 92 mortir ukuran 76 mm Tak hanya memiliki, Israel juga memproduksi sendiri 3 juta peluru kaliber 9 mm Salah satunya untuk pistol, mitraliur, stand gun Bahkan stand gun yang asalnya rancangan Inggris dalam perang dunia kedua pun mereka produksi Mortir juga dibuat termasuk mortir yang disebut Davidka Meski tembakan mortir tersebut tidak akurat Setidaknya efek bentumannya bisa menurunkan moral musuh Tak hanya orang-orang Yahudi di Israel saja yang bekerja Orang-orang Yahudi di luar Israel pun bekerja keras melengkapi peralatan perangnya Dari Amerika Serikat, 3 pesawat pembom dibeli Satu di antaranya pesawat itu juga yang ikut membom kota Kairul pada Juni 1948 Beberapa unit pesawat transportasi mereka beli dan disamarkan untuk kebutuhan pertanian Dari Eropa Barat, jaringan Hagana mengumpulkan 50 meriam gunung 65 mm dari Perancis Dari Cekoslovakia, mereka membeli pesawat tempur, senapan mesin berat, senapan mesin ringan Dan 52 juta peluru amunisi Perang dunia kedua dan persekutuan dengan Inggris setidaknya Telah membuat orang-orang Israel siap menghadapi serangan tentara-tentara Arab Yang menggempur di hari pertama negara mereka berdiri Setidaknya sejak puluhan tahun sebelumnya Orang-orang Yahudi di sana sudah sadar akan pentingnya pertahanan keamanan Sejak April 1907 sudah ada Bar Giora lalu ada Has Homer pada tahun 1909 Keduanya semacam barisan penjaga keamanan Semasa perang dunia pertama banyak orang-orang Yahudi yang bergabung dengan militer Inggris Mereka dimasukkan ke dalam legion Yahudi yang merupakan bagian dari angkatan darat Inggris Setelah terjadi kerusuhan dengan etnis Arab pada 1920 Mereka memperbaharui organisasi keamanan mereka Mereka mendirikan organisasi paramiliter bernama Hagana pada Juni 1920 Organisasi ini berkembang Di masa perang dunia kedua orang-orang Yahudi di tanah Sionis itu Tidak lagi masuk legion Yahudi Inggris Melainkan Brigada Yahudi Kesatuan ini berarah di dalam angkatan darat Inggris Di bulan Oktober 1944 Di bawah komando Brigader Ernest Benjamin Mereka dikapalkan ke Italia bersama tentara Inggris ke-8 Mereka melawan tentara nasi Jerman di Italia Banyak anggota Hagana yang bergabung dalam militer Inggris pada masa perang dunia kedua Pengalaman militer dan tempur belakangan menjadi sangat berguna bagi mereka Termasuk saat menghadapi gempuran bangsa-bangsa Arab Lieutenant General Moshe Dayan Salah satu pemimpin pasukan Israel dalam perang Arab Israel pertama Juga merupakan bekas Hagana Moshe Dayan ikut beku hantam dengan orang-orang Arab Salah satu guru militer Dayan adalah Kapten Charles Seorang perwira Inggris yang berusaha memisahkan Arab dan Yahudi Ketika bangsa Arab datang mengancam Moshe Dayan adalah komandan tentara berusaha mempertahankan pemukiman Yahudi Di lembah Jordan Di bulan Agustus 1948 Dia menjadi komandan pasukan Brigade Etioni di Yerusalem Dengan pangkat Letnan Kolonel Dia menjadi salah satu pemimpin kunci yang membantu menaikkan diadakannya Gencatan senjata pada bulan Juni 1949 dengan surya Di bulan Oktober 1949 Moshe Dayan sudah menjadi mayor general Orang-orang Arab kala itu tentu ingat dengan sosok general bermata satu ini Atas perang Arab Israel itu PBB pun memfasilitasi perdamaian sejak Desember 1948 Majelis umum PBB mengeluarkan resolusi 194 Tentu jika ada PBB Negara besar seperti Amerika dan Inggris akan bermain Meski tidak mudah Satu persatu negara Arab akhirnya meninggalkan medan perang Mesir meninggalkan pada 24 Februari 1949 Dan terpaksa berdamai Disusul di Banu pada 23 Maret 1949 Jordania 3 April 1949 Lalu surya pada tanggal 20 Juli 1949 Setelah menang dalam perang Arab Israel Hagana dan para militer lainnya Kemudian dilebur menjadi IDF Yang semakin narik semakin kuat Israel pun terus memproduksi persenjatanya sendiri Mereka tidak lagi merakit mitra liur stand-land milik Inggris Karena di tahun 1950-an Mereka setidaknya sudah punya mitra liur bernama Usi Pria dan wanita di Israel juga diharuskan Ikut wajib militer Mereka percaya negara-negara Arab bisa menyerang mereka kapan saja Tentu yang terang Kenempuan militer Israel itu dipakai secara rutin Untuk mempertahankan diri dari invasi militer Negara-negara tetangganya koalisi Arab Mereka setidak Mereka setidak